Sementara itu pemirsa Kapolda Jambi Irjenpo Rusti Hartono mengenai sosok almarhum Irjenpo Muklis yang merupakan mantan Kapolda Jambi saat prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan Jambi. Putra terbaik Jambi yang lahir di Kabupaten Batanghari yakni almarhum Irjenpo Purnawirawan Muklis merupakan sosok pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas dan dekat dengan seluruh jajarannya baik di kesatuan maupun antara rekan sejawatnya. Disampaikan Kapolda Jambi Irjenpo Rusti Hartono saat diproses pemakaman pada Kami 11 April 2024 bahwa jajaran Polri dan Kapolda Jambi sangat merasa kehilangan atas kepergian Irjenpo Purnawirawan Muklis tersebut. Dirinya menyebutkan akan memberikan yang terbaik untuk jajaran Kapolda Jambi dan akan selalu mengenang kepemimpinannya. Salah satu putra terbaik Jambi yang telah pernah memimpin Kolda Jambi ini dengan sukses, dengan luar biasa. Semalam almarhum meninggalkan kita semua dan insya Allah almarhum diterima di sisi Allah SWT dan tentunya beliau meninggalkan sesuatu yang luar biasa untuk Kolda Jambi. Tentunya kami sebagai adik-adiknya, sebagai junior-juniornya akan terus memberikan yang terbaik untuk Kolda Jambi seperti apa yang telah beliau berikan untuk Kolda Jambi dan Provinsi Jambi. Terima kasih ya.